Pendekar Gurun Neraka Jili 17 Malaikat Gurun Neraka mengangguk Pergilah, muridku Doaku bersamamu dalam perjalanan dan mudah-mudahan apa yang kau cita-citakan dapat berhasil Hanya pesanku, berhati-hatilah dalam melaksanakan tugas ini dan Titik Eh, bukankah surat bu Beng Siansu masih kau bawa? Bukong agak terkejut mendengar pertanyaan tiba-tiba ini Akan tetapi, dia menjawab juga dengan suara heran Masih tecu simpan, suhu Ada apakah? Tidak apa-apa, pendekar itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Aku hanya ingin tahu saja dan kalau surat itu masih kau simpan, syukurlah Aku merasa bahwa kelak surat itu akan amat berguna sekali bagimu, Kongji Oleh sebab itu, jagalah jangan sampai hilang Baik, suhu akan tecu perhatikan semua nasihat ini Bu Kong menjawab dan pertanyaan gurunya yang menyinggung-nyinggung surat bu Beng Siansu itu tiba-tiba mengingatkan tidak akan pertanyaannya sendiri tentang rencana Perjodohannya dengan Sian Li yang masih belum dijawab gurunya Oleh sebab itu, dengan hati berdebar dan muka agak merah Pemuda itu lalu bertanya, suhu, sebelum tecu berangkat, bolehkah tecu mengulangi pertanyaan tecu yang dulu? Pendekar itu mengerutkan keningnya dan memandang Tajam Pertanyaan yang mana maksudmu tanyanya? Bu Kong menundukkan mukanya dan tiba-tiba sikapnya menjadi agak kikuk Namun, karena dia telah memutuskan untuk minta ketegasan gurunya dalam masalah ini Maka dengan muka yang semakin merah dia menjawab lirih Pertanyaan tentang perjodohan tecu, suhu Dapatkah kiranya suhu menenuhi permintaan ini dan merestui perjodohan tecu dengan linyoy? Hem, soal itukah tiba-tiba senyum di wajah pendekar sakti itu lenyap dan bu Kong berdepak jantungnya Kemudian, dengan suara keren pendekar ini menyambung Kong ji, terus terang ku katakan di sini bahwa pertanyaanmu itu terlampau pagi diajukan Tugas belum selesai dikerjakan dan kak sendiri belum mengetahui hasil tidaknya Kenapa tergesa-gesa bicara soal perjodohan? Pemuda itu mengangkat mukanya Suhu, mohon dimaafkan kalau tecu membantah Yang tecu maksudkan di sini bukanlah sekarang, akan tetapi, kelak jika tecu sudah selesai melaksanakan tugas-tugas tecu membasmi musuh Tanda petik Dan sudah berhasilkah tugas-tugasmu itu malaikat gurun neraka memotong? Sudah yakinkah kau bahwa pekerjaan yang hendak kau lakukan ini berjalan lancar tanpa penghalang dan selicin jalan di kota raja? Tecu yakin pasti berhasil, suhu Hem, kau hendak bersombong pendekar itu membentak marah Kong Ji, tidak baik bagi kita untuk bermulut besar Tidak ingatkah engkau akan nasihat ini? Atas dasar apa kau merasa yakin atas keberhasilanmu? Mengandalkan tiga jurusakti Lui Kong Chiang Wokat? Melihat gurunya marah, bu Kong menundukkan kepalanya Tidak, suhu, tecu sekali-kali tidak bermaksud untuk menyombongkan diri Kalau suhu bertanya atas dasar apa Tecu berani bicara seperti itu, bukan lain adalah atas dasar Tuhan nanti akan membantu pihak yang benar dan tidak mungkin membiarkan kejahatan Chong Gan Sian Jin dan teman-temannya meraja lelah di muka bumi Malaikat Gurun Neraka berkurang kemarahannya, akan tetapi, wajahnya masih tetap keras Kong Ji, musuh-musuh yang kau hadapi bukanlah lawan ringan, terutama Chong Gan Sian Jin sendiri yang memiliki kepandaian paling tinggi Di samping itu, aku sendiri masih merasa waz-waz terhadap kemunculan susyokmu yang keluar dari pulau HKW itu Meskipun, dengan tiga jurusakti yang kau miliki sekarang kau sudah dapat diandalkan untuk menghadapi musuh-musuhmu Akan tetapi, kemungkinan-kemungkinan di luar perhitungan bisa saja terjadi setiap saat Kenapa kau tergesa-gesa membicarakan soal perjodohan? Melihat gurunya tidak senang hati, bu Kong menjadi gelisah juga Diam-diam dia merasa cemas kalau gurunya ini tidak menyetujui niat perjodohannya itu Namun, karena dia telah bertekad untuk mengetahui jawaban gurunya sekarang juga Karena masalah ini amat penting baginya dan tidak kalah pentingnya dengan urusan-urusan lain Maka dia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berlaku nekat Maaf, Suhu, bu Kong menjatuhkan diri berlutut Bukannya Teocu mendesak, akan tetapi Kalau Kelak Limoy menanyakan hal ini kepada Teocu Padahal Teocu sendiri masih belum mengetahui jawaban Suhau Lalu apa yang hendak Teocu katakan kepada gadis ilu? Suhu, memandang kasih sayang Suhu terhadap Teocu selama ini Sukalah Suhu memberikan jawaban sekarang juga mumpung Teocu belum berangkat Baik Suhu menerima ataupun menolaknya Kongji, kau nekat pendekar itu mendengkol Tidak, Suhu Lantas kenapa kau mendesakku sedemikian rupa? Malaikat gurun neraka mulai naik darah Semata mecoh hanya untuk menetpati janji, Suhu Teocu sudah berjanji kepada gadis itu untuk memberi keterangan tentang jawaban Suhu kepadanya Sebaliknya, Limoy sendiri akan memberitahukan kepada Teocu jawaban orang tuanya Bukankah Suhu mengajarkan kepada Teocu agar selalu menepati janji yang telah diucapkan dan menjadi manusia yang dapat dipegang ngomongannya? Pendekar sakti itu tertegun, memandang muridnya dengan metu, terbelalak dan akhirnya kekerasan sinar matanya beangsur-angsur lenyap Memang begitulah pelajaran yang selama ini diberikan kepada muridnya, yakni agar menjadi orang yang selalu berusaha menepati janji dan berdisiplin Apalagi sebagai pemuda yang pernah menjadi jenderal di kerajaan Yueh, maka orang yang dapat dipegang ngomongannya begini benar-benar mutlak diperlukan Kongji, akhirnya pendekar sakti itu menarik napas panjang Kau benar-benar terlalu sekali mendesak orang tua Akan tetapi, karena alasanmu memang tak dapat ku bantah, maka biarlah ku jawab juga pertanyaanmu itu Sebenam ya, dalam masalah perjodohanmu ini, aku tidak menolak maupun menyetujuinya Bukong terkejut dan mengangkat mukanya Ah, lalu bagaimana kalau begitu, Suhu? Dengarlah, malaikat gurun neraka mengangkat tangannya kemudian melanjutkan Adanya aku tidak berani menolak ataupun menyetujuinya adalah karena disebabkan keadaanmu yang tidak karuan itu Pertama-tama, aku belum melihat titik terang dalam persoalanmu itu Kau tahu sendiri, Kongji, bahwa ayah gadis itu adalah musuh besarmu yang telah menghancurkan Yueh dan memfitnah nama baikmu sedemikian kejamnya Akan tetapi, anaknya malah menjadi kekasihmu Bagaimana engkau dapat menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga yang didirikan di atas pertentangan begini? Akan tetapi, Suhu, Bukong membantah dengan muka pucat Pertentangan ini bukan timbul dari Teocu berdua, melainkan timbul dari pihak luar Oke Ciyangkun kebetulan saja menjadi ayah gadis itu sehingga ada kaitannya Namun dalam masalah rumah tangga yang hendak Teocu dirikan, sama sekali tidak ada pertentangan itu Bukankah Suhu pernah berkata bahwa dasar utama bagi orang yang hendak berumah tangga adalah cinta kasih kedua belah pihak? Nah, Teocu berdua telah memiliki dasar utama ini dan masalah Oke Ciyangkun bagi Teocu adalah masalah luar Hem, akan tetapi, dia adalah orang tua gadis itu dan berhak menentukan jodoh putrinya, Kong Ji, kata pendekar ini Memang betul, Suhu, jawab Bukong Sebagai orang tua dia memang berhak, akan tetapi, haknya sama sekali tidak mutlak Bantahan pemuda itu membuat malaikat gurun neraka tersenyum maklum dan tentu saja dia pun mengerti tentang hal ini Akan tetapi, karena dia ingin melihat sampai sejauh mana tekat muridnya itu, maka pendekar itu berkata, Kong Ji, sanggahanmu memang tepat Baiklah, kita akui bahwa Oke Ciyangkun tidak mempunyai hak mutlak dalam masalah perjodohan putrinya karena yang akan menikah bukanlah dia, melainkan kalian berdua Namun muridku, kalau ayah gadis itu menentang perjodohan kalian, bukankah belum apa-apa sudah terdapat percepcokan di sini? Bagaimana kau hendak membangun rumah tangga yang didasari percepcokan begini? Bukankah hal ini mirip membangun sebuah rumah yang fondasinya retak-retak? Dapatkah kelak rumah itu sendiri bertahan lama? Orang berumah tangga mempunyai meter rantai yang tiada putusnya antara yang satu dengan yang lain, antara anak dengan orang tuanya, antara anak dengan saudara-saudaranya Kalau kau tetap berkukuh melanjutkan niatmu ini, dapatkah kebahagiaan kelak menaungi hidupmu, Kong Ji? Bukannya aku melarang, akan tetapi, apakah tidak sebaiknya kau pikirkan dahulu hal ini sematang-matangnya, muridku? Bukankah menggelengkan kepalanya dan pendekar itu melihat betapa tiba-tiba sikap kepala batu muridnya itu timbul Suhu, orang hidup di mana-mana sama saja Pertentangan dan permusuhan selalu ada Kalau Teocu tidak dapat mengatasi hal-hal semacam ini, lalu kapan Teocu bisa maju? Hal ini sudah biasa, suhu, dan itulah sebabnya mengapa Teocu berdua telah bertekad untuk mengatasi semua rintangan-rintangan yang menghalang di tengah jalan Jika Okeciangkun tidak menyetujui perjodohan ini, Teocu berdua tidak akan memperdulikannya sama sekali Teocu tidak akan membiarkan kebahagiaan ini rusak hanya karena pertentangan orang luar belaka Oleh sebab itu, siapapun yang menghalanginya akan Teocu lawan Termasuk penolakan ayah gadis itu pendekar itu Bertanya Begitulah, suhu Bukong menganggukan kepalanya Dengan tegas Dan bagaimana kalau aku pun menentangnya Tiba-tiba malaikat guru neraka memandang muridnya dengan tajam Apakah kau juga akan melawan gurumu sendiri? Suhu Bukong melompat kaget dan mukanya pucat sekali Memandang gurunya seperti orang mendengar petir di siang hari Sejenak pemuda ini terbelalak Tak mampu bersuara seperti orang di sengat tular berbisa Memang betul, suhu Jawab Bukong Sebagai orang tua dia memang berhak Akan tetapi, haknya sama sekali tidak mutlak Bantahan pemuda itu membuat malaikat guru neraka tersenyum maklum Dan tentu saja dia pun mengerti tentang hal ini Akan tetapi, karena dia ingin melihat sampai sejauh mana dekat muridnya itu Maka pendekar itu berkata, Kong Ji, sanggahanmu memang tepat Baiklah kita akui bahwa Oke Chiang Kun tidak mempunyai hak mutlak dalam masalah perjodohan puterinya Karena yang akan menikah bukanlah dia, melainkan kalian berdua Namun muridku, kalau ayah gadis itu menentang perjodohan kalian Bukankah belum apa-apa sudah terdapat percepcokan di sini? Bagaimana kau hendak membangun rumah tangga yang didasari percepcokan begini? Bukankah hal ini mirip membangun sebuah rumah yang fondasinya retak-retak? Dapatkah kelak rumah itu sendiri bertahan lama? Orang berumah tangga mempunyai meter rantai yang tiada putusnya antara yang satu dengan yang lain Antara anak dengan orang tuanya, antara anak dengan saudara-saudaranya Kalau kau tetap berkukuh melanjutkan niatmu ini Dapatkah kebahagiaan kelak menaungi hidupmu, Kong Ji? Bukannya aku melarang, akan tetapi Apakah tidak sebaiknya kau pikirkan dahulu hal ini sematang-matangnya, muridku? Namun akhirnya pemuda ini berdiri perlahan-lahan Kemudian maju berlutut di depan kaki gurunya Suhu Tanda petik Katanya dengan suara menggigil apakah ucapan yang Suhu keluarkan itu sungguh-sungguh ataukah hanya main Main belaka? Anggaplah saja bahwa apa yang kukatakan tadi sungguh-sungguh Kalau sudah begitu, apakah yang hendak kau lakukan? Melawan guru sendiri pendekar ini bertanya Bukong menundukkan kepalanya Kalau suhu bersungguh-sungguh, atas dasar apakah suhu menentang perjodohan Teocu? Kalau atas dasar pribadi, suhu tidak berhak sama sekali menentang perjodohan ini Akan tetapi, kalau suhu hendak memaksakan diri sebagai orang tua yang berkuasa dan telah melepas budi kepada Teocu, Tentu saja Teocu tidak dapat berbuat apa-apa Namun, di sini Teocu dengan terus terang mencela suhu sebagai orang tua tanpa cinta kasih yang picit pikiran dan hendak menyenangkan diri sendiri dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain Hebat dan berani sekali kata-kata ini dan kalau saja malaikat gurun neraka bersungguh-sungguh tentu pendekar itu marah sekali Akan tetapi, karena pendekar sakti ini memang hanya ingin menjajagi muridnya sampai berapa jauh niat yang terkandung dalam masalah perjodohan itu Maka pendekar ini sama sekali tidak merasa marah Keberanian muridnya dalam segala hal asal merasa diri sendiri benar memang sudah diketahuinya dengan baik Itulah sebabnya diam-diam dia merasa kagum terhadap pemuda itu yang tidak segan-segan untuk mencela guru sendiri bila melakukan kekeliruan Inilah hal yang jarang sekali terjadi dan malaikat gurun neraka tersenyum di dalam hatinya Akan tetapi, karena jawaban pemuda itu masih dirasa kurang memuaskan dan agak memutar, pendekar ini mengerutkan alisnya Kongji, kau belum memberi jawaban yang tegas dalam pertanyaanku tadi Kau belum menjawab hendak melawan guru ataukah tidak apabila aku menentang perjodohan ini Nah, sekarang jawablah, jika aku menentang maksudmu itu, apakah kau pun akan melawan suhumu sendiri? Bukong mengangkat mukanya Suhu, jawaban yang tegas belum bisa Teocu berikan selama suhu sendiri belum mengatakan kepada Teocu atas dasar apakah suhu menentang perjodohan itu Oleh sebab itu, kalau suhu ingin jawaban Teocu, harap suhu katakan dulu atas dasar pribadi ataukah dasar kekuasaan sehingga suhu hendak menentang perjodohan ini Kalau atas dasar kekuasaan pendekar itu bertanya, Teocu akan mengorbankan kebahagiaan ini sebagai Penebus hutang budi Teocu kepada suhu yang telah Memelihara Teocu belasan tahun Akan tetapi, di samping itu, sebagai manusia yang melihat kekeliruan sikap guru yang Berjiwa pedagang dengan care imbalan jasa dan memperhitungkan untung rugi Perlu Teocu peringatkan bahwa sikap yang suhu ambil bukanlah sikap seorang pendekar sejati yang seharusnya menjauhi tindakan sewenang-wenang Merah muka pendekar ini karena jawaban muridnya ini benar-benar tajam bukan main, merupakan kecaman pedas yang dapat membuat orang bersangkutan naik darah Akan tetapi, karena dia memang sengaja mencoba maka pendekar itu bertanya lebih lanjut Dan bagaimana kalau atas dasar pribadi? Bukong memandang gurunya Suhu, untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu Teocu ingin bertanya, termasuk golongan manakah suhu dalam dunia persilatan? Maksudmu pendekar itu bertanya heran Maksud Teocu ialah, termasuk golongan hitam ataukah putih suhu ini? Kalau suhu termasuk golongan hektu, hitam, maka Teocu akan melawan karena yang Teocu lawan bukanlah orangnya Melainkan kejahatannya seperti yang biasa Suhu ajangkan kepada Teocu Akan tetapi, kalau suhu termasuk golongan petu, putih, tidak mungkin suhu akan melaksanakan niat itu karena seorang pendekar tahu akan perbuatan-perbuatan yang melanggar hati nuraninya sendiri Nah, sekarang tinggal suhu sendiri untuk menjawabnya secara Jujur Inilah tangkisan yang jitu sekali dan kalau tadi malaikat gurun neraka mendesak muridnya untuk menjawab Adalah sekarang pemuda itu membalikan keadaan sedemikan rupa sehingga dia yang harus menjawab Tentu saja hal ini menyudutkan pendekar itu dan manapun yang dipilih, sebenarnya dia tetap saja tidak dapat menghalangi masalah perjodohan muridnya Haha kau cerdik, muridku malaikat gurun neraka tak dapat menahan hatinya lagi dan tertawa bergelap Jawaban yang kau berikan benar-benar memuaskan sekali Baiklah, karena tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangi niat seseorang, maka apa pula yang dapat ku lakukan dalam hal ini? Kalau kau sudah bertekad sedemikian rupa, biarlah aku membantumu memperjuangkan perjodohan ini Pergilah, kerjakan tugasmu itu dan selesaikan segera Kelak apabila semuanya berhasil, aku akan merangkapkan kalian sebagai suami istri dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu bersamamu Bukong Girang bukan main mendengar kata-kata gurunya ini dan seketika mukanya berseri gembira Suhu, terima kasih pemuda itu menjatuhkan diri berlutut dan berseru Girang Teocu memang sudah menyangka bahwa tidak mungkin Suhu akan menolak perjodohan ini Hem, dari mana kau tahu gurunya bertanya sambil tersenyum? Dari watak Suhu yang selalu bijaksana terhadap Teocu Haha, kau mau mengumpak gurumu, ya pendekar itu Menepuk pundak muridnya dan Bukong tersenyum lebar Tidak, Suhu, akan tetapi bukankah memang demikian kenyataannya? Hah, sudahlah orang tua itu mendengus Tidak perlu gurumu dipuji-puji setinggi langit Paling baik sekarang juga kau berangkat dan ingat pesanku tadi Berhati-hatilah selalu dalam menjalankan tugas berbahaya ini Bukong mengangguk Girang Baik, Suhu Akan Teocu perhatikan semua nasihat ini dan mudah-mudahan berkat doa restu Suhu Teocu dapat berhasil mencapai cita-cita Sekarang perkenankanlah Teocu pergi, Suhu, selamat tinggal Pemuda itu memberi hormat yang terakhir kalinya kepada gurunya Lalu memutar tubuh meninggalkan tempat itu dengan wajah berseri dan senyum gembira Malaikat guru neraka memandang tubuh belakang muridnya dan diam-diam bergumam perlahan Semoga dia tidak mengulangi nasib gurunya yang buruk dalam asmara Dan sampai bayangan muridnya lenyap di Tikungan, pendekar sakti ini masih saja berdiri tegak di depan gua Cinta kasih Demikian hebat kekuasaanmu kalau sudah mencengkeram diri seseorang Namun, kebahagiaankah yang bakal kau berikan kepada mereka? Mudah-mudahanlah Semangat dan tekat Bukong yang pantang menyerah diam-diam membuat hati pendekar ini kagum sekali Jarang ditemukan sekarang pemuda yang seperti itu Akan tetapi, berbahagia kah kelak muridnya dalam melanjutkan kisah asmaranya dengan murid mendiang Mo Itaihou yang dulu juga menjadi kekasihnya itu? Entahlah Bahkan tiba-tiba sepasang alis pendekar ini berkerut ketika dia teringat surat Bu Beng Siansu yang diberikan kepada muridnya Kalimat-kalimat ganjil yang ditulis manusia dewa itu mengandung suatu kengerian aneh yang dirasa Kalau saja muridnya itu dapat menembus jauh, barangkali Bukong sedikit banyak dapat menyentuh apa yang dimaksudkan tokoh dewa itu Akan tetapi, pemuda itu sedang dikuasai kegembiraan sendiri dan hal itu membuat daya tanggapnya berkurang Dapatkah melihat jauh ke depan? Rupanya tidak Ah, biarlah dia lihat saja apa yang bakal terjadi dan bagaimanakah kelak jawaban dari kalimat-kalimat ganjil Bu Beng Siansu itu Mudah-mudahanlah muridnya Mendapatkan suatu pengalaman berharga bagi dirinya sendiri sehingga kelak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Angin meniup santai, keharuman bunga semakin semerbak Daun-daun pohon bergoy yang lembut dan malaikat gurun neraka termenung beberapa saat di depan gua sampai akhirnya masuk ke dalam dan duduk bersama di di atas batu bundar yang hitam mengkilap Matahari belum naik tinggi ketika Bukong keluar dari mulut hutan dengan macu bersinar-sinar Kegembiraan memenuhi hatinya dan pagi yang cerah membuat segalanya tampak indah Namun, baru saja pemuda ini hendak mengerahkan ginkangnya untuk melanjutkan perjalanan sambil berlari cepat, mendadak dari kejauhan terdengar derap kaki kuda Debu mengepul tinggi dan samar-samar seekor kuda hitam tinggi besar dengan bulu surinya yang panjang riap-riapan muncul dari arah selatan Ketika Bukong mengerahkan kekuatan matanya, pemuda ini terkejut melihat betapa kuda itu berlari dengan punggung kosong alias tanpa penunggang Tentu saja dia merasa heran dan karena kuda itu masih terlalu jauh, dia tidak dapat melihat jelas Akan tetapi, melihat kuda hitam yang larinya secepat terbang ini otomatis mengingatkan dirinya akan hema, si hitam, yang sudah lama tidak ditemuinya Diam-diam hatinya mulai berdebar dan baru saja dia hendak melompat, sekonyong-konyong di belakang kuda hitam itu muncul empat ekor kuda lain yang mengejar di belakangnya Dilihat dari mulut hutan, empat orang yang duduk di belakang punggung kuda itu seakan-akan sedang memburu kuda hitam yang berlari kencang di depan Bukong mengerutkan alisnya dan dia ingin tahu siapakah empat orang yang agaknya hendak menangkap kuda hitam itu Dan karena dia sendiri juga ingin tahu apakah kuda hitam itu hekma atau bukan, tiba-tiba pemuda ini mengeluarkan siul tinggi yang melengking nyaring Itulah isyarat panggilan bagi hekma yang biasa diberikan kepada kudanya Kalau kuda hitam yang berlari seperti terbang itu memang hekma adanya, tentu kuda itu akan meringkik panjang sebagai jawaban Betul saja Begitu siulan nyaring yang melengking tinggi itu dikeluarkan sehingga dapat didengar sampai belasan li jauhnya Tiba-tiba kuda hitam yang dikejar dari belakang itu melonjak dan meringkik panjang Larinya mendadak Bertambah cepat dan luar biasa, keempat kakinya seolah-olah tidak menginjak bumi lagi dan kuda hitam itu meluncur di atas tanah seperti kuda terbang Tentu saja Bukong merasa girang Tidak menunggu kuda hitam itu mendekati hutan, pemuda itu sudah bersiul kembali dan tubuhnya berkelebat ke depan menyongsong hekma yang meringkik-ringkik panjang itu Sebentar saja, karena dua pihak saling menghampiri dan kedua-duanya sama-sama bergerak cepat, kuda serta tuan mudanya ini sudah berhadapan Dan pemuda itu berteriak memanggil hekma dengan penuh kegembiraan Hekma sendiri juga melompat maju dan mengibaskan ekornya sambil melonjak-lonjak dan kuda YNG amat setia kepada majikannya ini sudah menekuk dua kaki depannya dan berlutut Demikianlah, dua sahabat yang lama tidak bertemu itu sekarang saling peluk dan bukong merangkul leher kudanya dengan penuh keharuan Ditepuk-tepuknya punggung hekma dan diciumnya telinga kiri kuda ini dan hekma mengeluarkan keluhan seperti orang menangis Akan tetapi, mereka tidak mendapat banyak kesempatan untuk mencurahkan kegembiraan masing-masing karena pada saat itu, empat ekor kuda yang tadi mengejar hekma telah muncul di depan mereka Dan begitu empat penunggang kuda Ini tiba, mereka berseru memanggil bukong dan berlompatan turun Bukong terbelalak dan sejenak dia tertegun kaget melihat orang-orang itu Tadinya dia mengira bahwa empat orang yang mengejar-ngejar kudanya itu adalah para pemburu yang hendak menangkap hekma Tidak taunya mereka adalah orang-orang yang sudah hamat dikenalnya, kecuali orang keempat yang bertubuh tinggi besar dan memakai gelang baja yang melilit leharnya Siapakah orang-orang ini? Bukan lain adalah Fan Li serta dua orang tokoh dari Istana Yueh yang sudah lama tidak dijumpai bukong Dan seperti biasa, Fan Li yang selalu mengenakan baju biru dengan ikat kepala kuning itu sudah berteriak dari kejauhan dan menghampiri bekas jenderal muda ini sambil memberi hormat Go An Sui selamat bertemu kembali dan syukur kepada Tuhan yang maha kuasa bahwa engkau telah-telah terbebas dari Jip Cho Ato Akan tetapi, mana Nuna Hong? Bukong mengerutkan alisnya mendengar pertanyaan itu karena tiba-tiba saja hatinya merasa tidak enak Seperti diketahui, atas bantuan Pek Hang dan Fan Li itulah maka dia terbebas dari bahaya maut Dan kini pertanyaan pemuda itu tentang Pek Hang mengingatkan dia akan segala peristiwa yang terjadi Namun, karena dia tidak ingin memperpanjang urusan ini, Bukong lalu menjawab juga untuk membalas penghormatan sahabatnya itu Fan Cuyang Kun, Hang Moi telah pergi setelah aku sembuh, mungkin kembali pada gurunya Dan bersama ini pula terimalah ucapan terima kasihku yang tak terhingga atas semua pertolonganmu membebaskan diriku dari tangan Chang Gan Sian Jin Fan Li tersipu-sipu menerima ucapan ini Go Answe, mengapa terlalu sungkan? Kita adalah orang-orang sendiri dan sudah sepantasnya kalau kita saling tolong menolong Bukankah demikian, pangeran pemuda ini tiba-tiba menoleh ke kanan dan berkata sambil tersenyum ke arah laki-laki berpakaian indah bertopi bulu yang sedang menghampiri mereka Laki-laki yang dipanggil pangeran ini tersenyum lebar sambil menganggukan kepalanya Apa yang diucapkan Cuyang Kun memang benar Kita adalah orang-orang sendiri dan bantu-membantu di antara kita adalah hal yang sudah semestinya Bagaimana, Go Answe? Bukankah engkau baik-baik saja? Bukong terkejut Seharusnya dialah yang terlebih dahulu menegur laki-laki ini yang bukan lain adalah pangeran Kau Chien Akan tetapi, ternyata pangeran ini telah mendahuluinya Maka tentu saja dengan tergesa-gesa dan memutar tubuh dan memberi hormat Pangeran, atas doa restu Anda, hamba baik-baik saja dan semoga Tian selalu memberikan berkahnya kepada Anda Maaf, karena tidak menyangka kedatangan paduka hamba tidak dapat menyambut sepantasnya Haha, tidak apa, Go Answe tidak apa, pangeran itu Tertawa Kami datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk membicarakan urusan penting denganmu Dan atas nasihat Wan Tai Jin inilah maka aku memberanikan diri untuk minta bantuanmu Bukankah demkian, Wan Tai Jin? Pangeran ini menoleh ke kiri di mana berdiri seorang laki-laki setengah tua berpakaian bangsawan yang halus gerak-geriknya Laki-laki ini memiliki metu yang lembut, sikapnya sabar, dan wajahnya membayangkan kebijaksanaan seorang tua yang telah mengenyam pahit getirnya hidup Inilah dia Wan Tai Jin atau yang dalam sejarah dikenal dengan nama Wan Chung, seorang pembesar istana yang menjadi penasihat Kau Chien Melihat pangeran itu menegurnya, laki-laki tua ini membungkukan tubuhnya kemudian memberi hormat kepada Bukong Go Answe, maaf apabila bujukanku terhadap pangeran mengganggu ketenteraman hatimu Bukan sekali-kali maksudnya hendak mengacaukan ketenanganmu, akan tetapi, terdorong oleh masalah yang jauh lebih penting dan menyangkut kehidupan orang banyak Maka aku memberanikan diri mengusulkan kepada pangeran agar datang ke sini Bukong tertegur dan hatinya mulai bergebar Mendengar ucapan dua orang tokoh istana ini mudah baginya untuk menebak bahwa kedatangan mereka pasti ada hubungannya dengan kerajaan Yueh Padahal dia sudah bersumpah untuk tidak membantu dan berhubungan lagi dengan kerajaan itu Akan tetapi, melihat Tuan Taijin sudah menjura di depannya, dia pun segera membalas hormat dan berkata Taijin dan pangeran terlalu merendah, mana berani aku menerimanya Kalau Jiwi merasa bahwa aku bisa membantu Jiwi, sungguh merupakan anugerah besar bagiku Akan tetapi, agar pembicaraan kita dapat lebih lancar, harap Taijin sekalian tidak memanggilku Go Answe, General Lagi karena jabatan itu sudah lama tidak ada di pundaku Yang ada di hadapan Cui, Anda sekalian, adalah orang siap, bukan General Kata-kata ini diucapkan dengan suara tegas Karena Bukong memang hendak memperingatkan orang-orang yang berada di situ bahwa dia bukan lagi Yap Go Answe dari kerajaan Yueh Melainkan Yap Bukong, pemuda biasa Tentu saja pangeran Kao Chien dan yang lain-lainnya mengerti maksud pemuda itu, diam-diam hati pangeran ini gelisah Sesungguhnya kedatangannya ke tempat ini bukan lain adalah untuk mengundang bekas General Muda itu guna memimpin sisa-sisa pasukan Yueh yang berhasil dikumpulkan Namun, meskipun pasukan mereka sudah berjumlah cukup besar buat melakukan pembalasan kepada musuh Tanpa adanya seorang pimpinan yang pandai tentu saja kekuatan mereka tidak berarti, ibarat lembu tanpa tanduk atau harimau tanpa gigi Dan sekarang, melihat orang yang hendak dimintai tolong mulai menunjukkan kekerasan hatinya karena tentu saja pemuda itu teringat akan segala kejadian di istana sehingga dipecat dengan care Tidak hormat oleh mendiang Sri Baginda, diam-diam pangeran ini merasa cemas Dia cukup mengenal watak pemuda itu, mengenal keberanian serta kekerasan hatinya Dan untuk memujuk bekas General Muda Inilah maka dia sengaja membawa Wen Taijin agar dapat melunakan hati pemuda itu Seperti diketahui, Wen Taijin ini adalah orang yang paling dihormati oleh Bukong semasa dia masih berada di Yueh karena atas jasa-jasa orang tua inilah maka dia dapat menjadi General di kerajaan itu Bahkan bukan itu saja Wen Taijin ini pun banyak memberinya nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk berharga dalam masalah pribadinya dan berkat nasihat-nasihat orang tua itu Bukong dapat menjaga diri dari rayuan lilan, keponakan li taikam ketika gadis itu dulu-dulu datang ke gedungnya Dan pangeran Kao Chien yang mengetahui hal ini hendak mempergunakan pengaruh Wen Chun agar mereka berhasil memujuk pemuda itu memimpin pasukan lagi seperti dulu Apalagi, di samping mereka masih terdapat Fan Chiang Kun yang pernah melepas budi terhadap Bukong, maka pangeran ini mengharap bahwa perjalanannya tidak sia-sia Itulah sebabnya maka jauh-jauh dia merendahkan hati datang ke tempat pemuda ini dan bukannya menyuruh orang lain untuk memanggil bekas General Muda itu Sementara itu, Wen Tai Jin yang mendengar kata-kata pemuda ini tampak tenang-tenang saja dan tersenyum sabar Pembesar ini pun tahu tak pemuda itu dan sekali pemuda itu bilang agar mereka tidak lagi memanggilnya Go An Sui, maka dia pun tidak mau membantahnya Hanya dia belum tahu panggilan apakah yang sekarang cocok dipakai untuk mengganti panggilan Go An Sui ini Namun, tiba-tiba saja wajah pembesar ini berseri ketika dalam sedetik saja dia mendapatkan ilam yang bagus untuk memanggil pemuda itu Hem, kalau sekarang dia tidak mau dipanggil Go An Sui lagi, lalu sebutan apakah yang pantas kita berikan kepadanya Pangeran Wen Chun menoleh dan memandang pangeran Kau Chien Paduka tahu sendiri bahwa sekali pemuda macam ini telah memutuskan sesuatu tidak mungkin kita mampu membantahnya Apakah pangeran ada sebutan khusus untuknya? Pangeran Kau Chien terbelalak Tai Jin, kalau Yap Go An Sui tidak mau dipanggil General, kukira kita panggil saja dia Yap Tai Hiap Bukankah ini cocok sekali? Ah, kurang tepat, pangeran tiba-tiba pemuda tinggi besar Yark sedari tadi belum ikut bicara, kini mendadak melangkah ke depan dengan matu bersinar-sinar Hamba rasa sebutan yang paling cocok sekarang ini adalah Tanda petik Pemuda itu berhenti sejenak dan bertukar pandang dengan Wen Chun, akan tetapi, dia tidak segera melanjutkan dan tersenyum-senyum membuat orang-orang lain ingin tahu sekali apakah yang hendak dikatakan itu Wen Chun mengangkat tangannya Lek Hui, jangan khawatir Teruskan maksud hatimu ini, karena agaknya di antara kita ada persamaan Katakanlah Baik, Wen Tai Jin, pemuda itu mengangguk girang, lalu menghadap Bukong dan dengan suara yang menggeledek pemuda tinggi besar ini berseru Kalau Yap Go An Sui tidak mau dipanggil General lagi, maka kukira sebutan Yark, paling tepat sekarang ini adalah pendekar guru neraka Haha, bagus Wen Tai Jin bertepuk tangan gembira Sungguh kebetulan bahwa apa yang hendak ku berikan kepada bekas General Muda kita adalah sama Lek Hui, bagaimana kau dapat mencuri ilam yang ku dapatkan ini Pembesar itu bertanya sambil tertawa dan pemuda tinggi besar itu membusungkan dadanya Tai Jin, agaknya bukan hamba yang mencuri ilam paduka, melainkan padukalah yang mencuri ilam hamba Hahaha, semua orang tertawa dan Bukong tersenyum lebar Segera perhatiannya tertarik kepada pemuda tinggi besar yang tampak gagah perkasa itu dan suaranya yang menggeledek seperti guntur ini benar-benar membayangkan tenaga raksasanya yang hebat sekali Oleh sebab itu, dengan mulut tersenyum, dia menjura di depan pemuda itu dan bertanya, siapakah saudara ini dan berasal dari manakah? Kenapa selama ini kita tidak pernah bertemu? Fan Li tergesa-gesa melangkah maju Karena dia merupakan petunjuk jalan bagi tiga orang temannya, maka Seharusnya sejak tadi dia memperkenalkan pemuda itu kepada Bukong Akan tetapi, karena sibuk dengan urusannya sendiri, dia sampai melupakan hal ini dan tentu saja sekarang dengan terkejut dia melangkah maju Go Answe, dia adalah Baru sampai di sini Fan Li Bicara, tiba-tiba pemuda tinggi besar itu tertawa bergelak dan mendorong tubuhnya Fan Chiang Kun, dia bukan Yap Go Answe, melainkan pendekar guru neraka Masa belum satu menit kau sudah melupakan hal ini? Haha, pendekar guru neraka, kenalkan, aku Lek Hui, si O berasal dari Gunung Bengsan Pekerjaan tukang kayu dan membabat hutan Kalau sewaktu-waktu kau perlu membersihkan hutan ini, jangan kerjakan sendiri dan panggil saja aku Tanggung dalam sehari dua hari, semua isi hutan akan lari tunggang-langgang mencari tempat persembunyiannya Hahaha Awang Lek Hui, si raksasa muda itu tertawa bergelak dan Bukong terpaksa ikut tertawa pula melihat sikap yang terbuka dan belak-belakan dari orang itu Diam-diam dia merasa suka menyaksikan kejujuran pemuda itu dan biarpun agak kasar Namun sikap begini jauh lebih baik daripada sikap yang halus di luar, namun, berbulu di dalamnya Awang Tua Kho benar-benar mengagumkan Pantas saja bertubuh raksasa dan bertenaga gajah, kiranya tukang Pembabat hutan yang ulung Bukong tertawa geli dan wencun menepuk-nepuk bahu Lek Hui yang tebal dan kuat seperti bahu beruang itu sambil tersenyum lebar Pendekar guru neraka, dia memang bukan orang sembarangan Selain memiliki tenaga GWA Kang, tenaga luar, sehebat gajah, Lek Hui juga seorang ahli WE Kang, tenaga dalam, yang amat mahir Semua ini berkat bimbingan gurunya, Chiok Tau Tai Hiap, pendekar kepala batu, yang tinggal di Beng San Dan atas perintah gurunya inilah maka dia membantu kami dan oleh pangeran dia diangkat sebagai pengawal pribadi Bukong tercengang dan memandang pemuda tinggi besar itu dengan metu, terbelalak Apa? Jadi, Awang Tua Kho ini adalah murid pendekar kepala batu? Bukankah lo Chiampo ini dikabarkan orang sudah tidak berada di Tionggoan lagi dan merantau di Tiongok, India, belasan tahun yang lalu Lek Hui melangkah maju Pendekar guru neraka agaknya kau melupakan peribahasa yang berbunyi, sejauh-jauh batu terlontar, akhirnya kembali juga ke bumi Begitu pula halnya dengan Suhu Sejauh-jauh dia merantau, akhirnya rindu kampung halaman tak dapat dicegahnya lagi Itulah sebabnya maka lima bulan yang lalu, Suhu pulang kembali dan mendengar kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di dunia Kang Ou Kemunculan Chang Gan Sian Jin bersama murid perempuannya yang membuat tonar di dunia persilatan Membuat Suhu cemas dan Suhu lalu menyuruhku untuk Mengenyahkan iblis tua itu Ahaha Bukong berseru kaget Begitukah kiranya? Lek Hui mengangguk Benar, pendekar guru neraka dan Suhu telah menekankan agar aku tidak usah kembali kalau Chang Gan Sian Jin belum mampus Bukong memandang raksasa muda ini dan diam-diam dia agak tidak senang melihat orang bermulut besar Chang Gan Sian Jin bukanlah manusia sembarangan, bagaimana pemuda itu seolah-olah bersombong diri dan bersikap tekebur Akan tetapi, karena dia pernah mendengar cerita gurunya bahwa Chiok Tau Tai Hiap adalah seorang angkatan tua yang kesaktiannya setingkat dengan malaikat guru neraka sendiri Maka dia pun tidak berani memandang ringan murid pendekar besar itu Gurunya pernah berkata bahwa Chiok Tau Tai Hiap adalah seorang laki-laki gagah perkasa yang berkepandaian tinggi Banyak tokoh-tokoh sesat yang tewas di tangan pendekar itu karena konon kabarnya Chiok Tau Tai Hiap adalah seorang pendekar bertangan ganas terhadap kaum sesat Maka tidak aheran apabila pendekar ini amat dibenci oleh golongan Hektu dan karena kewalahan menghadapi musuh-musuhnya itulah Maka pendekar ini akhirnya meninggalkan Tiong Goan dan merantau ke India Menurut gurunya, pendekar kepala batu sesungguhnya adalah orang berhati mulia terhadap kaum lemah Hanya sedikit yang agak mencengkelkan para pendekar lain, yakni watak yang terlalu kaku dan keras kepala dari pendekar itu Dan itulah sebabnya maka dia mendapatkan julukan Chiok Tau Tai Hiap atau pendekar kepala batu akibat sikapnya yang mau menang sendiri itu Sekarang tanpa disangka-sangka bukong bertemu dengan murid pendekar sakti itu yang bersumber hendak membasmi Chang Gan Sian Jin Dan tidak diperkenankan gurunya kembali kalau datuk sesat itu masih hidup Inilah salah satu contoh orang-orang yang berkepala batu, agak sombong namun sekali mempunyai tekat, tidak akan undur sampai ajal tiba Tentu saja agak mengerikan orang yang menjadi lawannya dan memang amat berbahaya bermusuhan dengan orang seperti pendekar kepala batu ini Namun, bukong yang kini disebut sebagai pendekar gurun neraka itu tidak berkomentar Dia menghadap pangeran Kao Chien yang merupakan orang pertama dalam pertemuan ini dan merangkapkan kedua tangannya di depan dada Pangeran sekarang bolehkah hamba mengetahui maksud kedatangan paduka ini? Pertolongan apakah kiranya yang paduka perlukan dari hamba? Pangeran Kao Chien melangkah maju Goan Suwe, eh, maaf pangeran ini terkejut karena kebiasaannya memanggil sebagai jenderal kepada pemuda ini ternyata Masih saja latah Maka dengan terburu-buru dan melanjutkan, yap tai hiap, karena dengan resmi sekarang engkau adalah seorang pendekar kengau dan bukan lagi seorang jenderal Maka lebih mantap hatiku kami untuk meminta bantuanmu Ketahuilah, seperti yang kau lihat sendiri, kerajaan Yueh telah hancur di serbu pasukan Wulsemta Chiangkun yang dibantu banyak orang pandai Pasukan kami Kocar Kacir dan Seri Baginda sendiri tewas dalam pertempuran itu Akan tetapi, setelah berbulan-bulan bersusah payah, bersama Fan Chiangkun ini kami berhasil mengumpulkan kembali sisa-sisa pasukan kami Dan kini mereka semua telah berada di satu tempat untuk sewaktu-waktu melakukan serangan terhadap musuh Namun, meskipun pasukan yang kami kumpulkan cukup besar, tanpa adanya seorang pimpinan yang pandai mengatur Tentu saja kami ibarat harimau tanpa gigi atau lembu tanpa tanduk Oleh sebab itu, teringat kepada dirimu yang ahli dalam soal-soal peperangan ini kami lalu memberanikan hati untuk mohon bantuanmu dan bekerja sama dengan kami Bukankah engkau sendiri juga mempunyai perhitungan dengan Wulsemta Chiangkun dan teman-temannya? Fan Chiangkun telah memberitahu kepada kami tentang fitnah kejiangkawalami itu Dan kami semua benar-benar amat menyesalkan sikap mendiang Seri Baginda yang amat keras kepala Kini kami semua telah mengetahui duduk persoalan sesungguhnya dan tentu saja hal ini membuat kebencian kami terhadap musuh semakin meningkat Kami berharap, mengingat bahwa ada rasa persahabatan di antara kita, engkau mau membantu kami dan menyerbu kota raja untuk membalas dendam ini Bukankah tertegun Apa yang tadi sudah diduganya itu ternyata benar Tidak meleset dugaannya bahwa kedatangan pangeran ini memang mempunyai sangkut kaut dengan kerajaan Yueh Padahal, dia sudah bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan kerajaan itu Maka tentu saja alasnya segera berkerut Pangeran, dia berkata dengan suara sungguh-sungguh Meskipun benar bahwa di antara kita terdapat musuh yang sama namun hamba sudah pernah bersumpah di hadapan mendiang Seri Baginda untuk tidak berhubungan lagi dengan kerajaan Yueh Paduka tahu bahwa sekali hamba mengeluarkan sumpah, tidak mungkin lagi hamba menariknya kembali Pangeran Kaucien pucat Akan tetapi, yap tai hiap, itukan sumpahmu di depan Seri Baginda, padahal Seri Baginda sendiri sekarang sudah wafat Masa kau berkukuh memegang teguh sumpahmu ini? Bukong mengangguk Begitulah, pangeran jawabnya tegas Tentunya paduka ingat akan pameo yang berbunyi, itgan kijut sumal MTWI, bukan? Nah, meskipun Seri Baginda telah wafat Akan tetapi, karena sumpah hamba masih menyangkut rakyat Yueh yang memiliki raja seperti itu, maka sumpah itu tetap berlaku Tentu saja kalau tidak ada rakyat Yueh di sini, sumpah hamba otomatis habis dengan sendirinya karena orang-orang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi Ahaha, jadi kau menginginkan rakyat Yueh binasa semuanya pangeran itu terkejut dan memandang marah Pendekar Gurun Neraka, kau memang kejam Hem, siapakah yang kejam, pangeran? Hamba ataukah kerabat paduka? Gara-gara kakak diri padukalah maka hamba mengalami derita sengsara yang luar biasa hebatnya Nama hamba dan tubuh berlepotan lumpur-lumpur kotor Atas kerja siapakah ini? Bukan lain adalah perbuatan Seri Baginda Yun Chong Kalau saja dia mau mendengar kata-kata hamba, agaknya tidak sampai demikian parah kejadian ini Akan tetapi, Seri Baginda telah menentukan jalan hidupnya sendiri dan menyeret rakyatnya untuk menerima semua akibat dari sikapnya itu Siapakah yang bersalah? Siapakah yang kejam? Pangeran Kao Chien mengepal tinjunya, mukanya merah Watak bekas jenderal muda yang tidak dapat ditekuk ini benar-benar membuatnya kehabisan akal dan marah Memang harus diakui bahwa gara-gara sikap kakak dirinya, Raja Muda Yun Chong, itulah maka semua orang kini menerima getahnya Dia dapat memaklumi sakit hati bekas jenderal muda ini yang mendapat perlakuan kasar dari mendiang Seri Baginda Maka tentu saja sukar bagi pemuda itu untuk menghilangkan kesan jelek itu begini saja Akan tetapi, dia merasa ketidaknya adilan sikap pemuda itu yang mengikut sertakan rakyat yang tak bersalah apa-apa Oleh sebab itu, dengan metu, terbelalak pangeran ini lalu berkata Yap tai hiap, apa yang kau katakan memang benar Mendiang Seri Baginda telah memperlakukan dirimu dengan care yang amat kasar sekali Hal ini dapat kemaklumi jika engkau marah kepada Seri Baginda Namun, apakah kesalahan rakyat yang tidak berdosa kepadamu? Apakah kesalahan mereka sehingga kau bersumpah untuk tidak berhubungan lagi dengan mereka? Kalau kau bersumpah tidak membantu Seri Baginda hal itu memang tepat Akan tetapi, rakyat? Ah, pendekar guru neraka, dimanakah keadilanmu ini? Dimanakah watak kesatriamu ini? Seri Baginda yang bersalah, akan tetapi, rakyatnya kau kenakan getahnya Beginikah watak seorang pendekar? Kata-kata pangeran itu diucapkan dengan metu berapi-api dan wajah pendekar muda ini merah sekali Apa yang dikatakan pangeran itu benar-benar tajam menusuk, menggugah sanubarinya tentang kesalahan rakyat yueh yang sebetulnya sama sekali tidak berdosa itu Ya, apa sebabnya dia mengikut sertakan rakyat? Bukankan yang bertentangan adalah Seri Baginda? Mengapa dia harus menyeret rakyat yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini? Karena rakyat yueh mempunyai raja muda yang seperti itu Maka, karena pemuda ini tidak mau disalahkan begitu saja Bukong lalu mengedikan kepalanya dan menjawab, pangeran, segala sebab pasti menimbulkan akibat Sudah biasa kita lihat bahwa perbuatan yang keliru dilakukan atasan pasti akan menyeret anak buah dan bawahan Kalau paduka bertanya mengapa rakyat yueh harus diikut sertakan padahal Mereka tidak berdosa, hal ini dapat hamba jawab karena Mereka mempunyai raja seperti Seri Baginda Yun Chang itu Pangeran Kao Chien mengangkat tangannya dan tersenyum sinis Hem, itukah alasanmu, yap teh yap? Tidakkah engkau akan menarik kata-katamu ini kalau aku menyerangmu dengan satu tangkisan ci itu? Melihat pangeran ini tiba-tiba saja berubah sikapnya dan tersenyum sinis Bukong merasa heran Akan tetapi, karena dia memang merasa alasannya tepat, dia menganggukan kepalanya tidak mau kalah Begitu ah, pangeran, dan tidak biasa bagi hamba untuk menarik kata-kata sendiri Bagus pangeran ini tiba-tiba bertepuk tangan dan memandang teman-temannya Wen Taijin, kau dengar sendiri kata-katanya itu bahwa dia tidak akan menarik kembali alasannya Bukankah begitu, Fan Chiang Kun dan Saudara Le Hwi? Tiga orang ini mengangguk dan bukong mengerutkan alisnya Dia cukup mengenal kecerdikan pangeran ini Maka sekarang mendengar semua kata-katanya itu dia merasa tidak enak juga dan memandang pangeran itu dengan jantung bergebar Pendekar Gurun Neraka tiba-tiba pangeran itu memutar tubuh dan memandang pemuda itu dengan wajah Berseri Perumpamaanmu dengan It Gan Kijut Sumal M.T.W.I Sekali keluarkan omongan empat ekor kuda pun tak mampu menariknya kembali Tadi akanku pergunakan menyerang dirimu sendiri Sekarang jawablah pertanyaanku ini Apakah rakyat yueh masih dipimpin oleh Raja Muda Yun Chang pada saat ini? Bukong menggeleng Tidak Mengapa paduka menanyakan hal itu padahal paduka sendiri sudah tahu Pangeran Kao Chien tertawa penuh kemenangan dan tidak menghiraukan pertanyaan itu Bagus Yap tai hiap, kau sendiri sudah mengakui hal ini Haha, kalau begitu, bukankah sumpahmu tidak berlaku lagi? Bukong terkejut Akan tetapi, pangeran, rakyat yueh masih ada Mana mungkin tidak berlaku lagi pemuda itu membantah dengan metu berkilat Pangeran Kao Chien menggoyang tangannya Tidak, tidak betul Kau sendiri tadi memberi alasan bahwa karena rakyat yueh mempunyai Raja seperti Seri Baginda Yun Chang itulah maka engkau menyeret mereka Akan tetapi, pendekar gurun neraka, meskipun rakyat yueh sekarang masih ada, namun mereka sudah tidak dipimpin lagi oleh Seri Baginda Yun Chang melainkan dipimpin oleh pangeran Kao Chien Nah, bukankah keadaan mereka sudah lain daripada dulu? Boleh mereka masih ada, namun, kondisinya sudah berbeda Sama seperti Engkau sendiri, Yap tai hiap, dulu engkau adalah Yap Goanswe, akan tetapi, sekarang adalah pendekar guru neraka Orangnya masih sama, akan tetapi, keadaannya yang sudah berbeda Haha, Yap tai hiap, bagaimana bantahanmu sekarang? Pangeran ini tertawa keras saking senangnya dan bukankah menjadi bengong Semua orang diam-diam memuji kecerdikan pangeran ini yang mempergunakan tipu melolos sarung menodongkan ujung pedang terhadap diri bekas jenderal muda itu Tentu saja bukankah tak dapat membantah dan pemuda ini meria ringai Betul juga serangan pangeran itu Tadi dia sendiri sudah mengatakan bahwa sumpahnya terhadap rakyat Yueh yang ikut-ikutan kena getah akibat perbuatan raja muda itu adalah karena mereka mempunyai seri baginda Yun Chang Kini, Yun Chang sudah wafat dan rakyat Yun Chang sudah tidak ada lagi Yang ada sekarang adalah rakyat Kaucian Meskipun mereka masih atap merupakan rakyat Yueh, namun keadaan mereka sudah berbeda dan bisa dibilang rakyat Yun Chang sudah lenyap bersama lenyapnya raja muda itu sendiri Mau bilang apa lagi kalau sudah begini? Pangeran, kata-kata paduka tak dapat hamba bantah Sungguh anda merupakan orang cerdik akhirnya bukankah menjura di depan pangeran itu dengan muka merah Sebagai pemuda yang memegang kejujuran, maka kebenaran seperti yang baru saja diterangkan oleh pangeran ini harus diakuinya Mengandung alasan yang Cheng Li, beraturan, juga Oleh sebab itu, dengan jujur dia mengakui kesalahan sendiri dan minta maaf Pangeran Kaucian tertawa gembira menyaksikan hasil kemenangannya menundukan pemuda yang terkenal keras kepala ini Memang sebenarnya ada persamaan antara pemuda ini dengan pendekar kepala batu, yakni sama-sama keras kepala Akan tetapi, bedanya ialah kalau murid malaikat gurun neraka ini berwatak jujur dan tidak segan-segan mengakui kesalahan diri sendiri Adalah Ciyok Tau Tai Hiap itu agak angkuh dan tidak mudah dituding tengkutnya oleh orang lain alias tidak gampang disalahkan Demikianlah, karena girang melihat pemuda itu dapat dibujuk Pangeran ini lalu berkata, Yap Tai Hiap, kalau sekarang engkau sudah melihat kekeliruanmu itu, maukah engkau bekerja sama dergan kami? Ingat, yang ada sekarang ini bukanlah pasukan Yun Chong, melainkan pasukan Kaucian Bersediakah engkau memimpin pasukan kami menyerbu kota raja? Bukong mengangguk Untuk menebus kesalahan hamba, biarlah hamba ikut paduka dan memenuhi permintaan ini Akan tetapi, tentu saja kalau rakyat yueh tidak memandang hina kepada hamba Karena hamba pernah dituduh oleh mending raja muda Yun Chong melakukan perjinaan dengan selirnya Ah, lagi-lagi kau salah sangka Yap Tai Hiap Ketahuilah, berkat Fan Chiang Kun inilah maka semua rakyat telah mendengar ceritanya Betapa sebenarnya engkau terkena fitnah keji dan betapa dalam semua peristiwa itu bukan lain adalah Wulsem Tai Chiang Kun bersama teman-temannya Bahkan dari Fo'a Lojin kami mendengar lebih jelas tentang semua nasib buruk yang kau alami Fo'a Lojin Bukong terkejut Jadi, pangeran telah bertemu dengan kakek itu? Pangeran ini tersenyum dan tiba-tiba Fan Liang Menjawab, Yap Go'an Sweh, eh maaf Yap Tai Hiap bukan saja pangeran telah bertemu dengan kakek Fo'a Malah kakek itulah yang mengajak pangeran untuk mempergunakan Pulau Cemara sebagai basis pertahanan pasukan kita Kembali Bukong terkejut dan memandang Fan Li Ah, begitukah tanyanya? Baik, Suhu Fan Li mengangguk dan Bukong lalu berkata Fan Chiang Kun, engkau adalah sahabatku yang paling dekat Oleh sebab itu, jangan memanggilku Yap Tai Hiap segala Kita adalah teman seperjuangan dan ku harap panggil saja aku Yap Tuaku Begitu pula saudara Lek Hui, harap jangan terlampau sungkan dan panggil saja aku Tuaku Bukankah lebih enak dan lebih hakrap? Fan Li memang agak bingung dan kikuk dengan perubahan yang mendadak dari bekas atasannya ini Akan tetapi, untunglah tiba-tiba Wen Tai Jin yang semenjak tadi berdiam diri Kini tiba-tiba berkata, karena Yap Tai Hiap telah sudi membantu pangeran Maka perlu kiranya kita mengetahui dulu jabatan apakah yang hendak pangeran berikan kepadanya Dengan memandang jabatannya inilah maka segala sebutan yang mungkin agak membingungkan bisa diseragamkan Bukankah begitu, pangeran? Dan jabatan apakah yang hendak paduka berikan kepada pendekar gurun neraka ini? Pangeran Kau Chien tertawa Hem, dia adalah bekas jenderal muda yang gagah perkasa, jabatan apalagi yang pantas diberikan selain sebagai jenderal pula Hanya kalau dulu dia adalah jenderal Mendiang Yun Chong, sekarang dia adalah jenderal Kau Chien Yap Tai Hiap, maukah kiranya engkau menerima jabatan ini? Seluruh pucuk pimpinanku serahkan Kepadamu dan semua tanggung jawab pasukanku letakkan di Pundakmu Bagaimana? Karena sekarang dia diangkat sebagai jenderal pasukan Kau Chien Tentu saja Bukong tidak dapat menolak Apalagi, dengan bantuan pasukan besar maka harapan tercapainya cita-cita juga jauh lebih besar lagi dan dengan demikian usahanya membasmi musuh jauh lebih mudah dilaksanakan, maka pemuda ini segera menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran itu Beribu terima kasih kalau paduka memberikan kepercayaan demikian besar kepada hamba Mana berani hamba menolaknya? Pangeran, apabila paduka telah mantap untuk menganugerahkan jabatan ini, biarlah hamba berjanji untuk merobohkan musuh dan tidak akan kembali dengan nyawa masih di badan kalau kerajaanmu tidak dapat hamba wancurkan Inilah semacam sumpah jabatan yang diucapkan pemuda itu dan pangeran Kau Chien gembira bukan main Sekali pemuda itu mengucapkan kata-katanya, dia yakin akan keberhasilannya dan tentu saja pangeran ini gembira Kepandayan pemuda itu sudah banyak dikenal orang, baik kepandayan silatnya maupun kepandayan ilmu perangnya Maka, dipimpin oleh seorang pemuda semacam ini benar-benar membuat keadaannya kuat dan dapat diandalkan Bagus, Yap Go Answe Sekarang yayarlah kami memanggilmu sebagai general lagi karena jabatan ini resmi ku berikan kepadamu Tidak ada kebingungan lagi di sini dan Kukira Fan Chiang Kun tetap memanggilnya sebagai Yap Go Answe, general dari angkatan perang Kau Chien Haha, Wen Xion melangkah maju dan memberi hormat sambil tersenyum Selamat, Yap Go Answe bahwa paduka pangeran telah mengangkat dirimu sebagai general Semoga pasukan di bawah pimpinanmu jaya sepanjang masa Bukong tersipu-sipu membalas hormat dan sementara itu berturut-turut Fan Li dan Aulek Hui juga melangkah maju memberi ucapan selamatnya Go Answe, kembali kita bersahabat seperti sedia kala Semoga di bawah petunjuk-petunjukmu, kita dapat mengatasi musuh bersama kata Fan Li dengan wajah berseri Terima kasih, Fan Chiang Kun Dan mudah-mudahan kita semua dapat berhati-hati terhadap fitnah musuh yang amat berbahaya Jawa pendekar Gurun Neraka yang kini kembali diangkat dengan resmi sebagai general besar itu dan melirik ke arah pangeran Kau Chien yang tersenyum Maklum akan kata-kata ini Jangan khawatir, Yak Go Answe Kau Chien bukanlah Orang yang sempit pikiran pangeran itu tertawa Dan ketika tiba giliran Aulek Hui si raksasa muda, pemuda tinggi besar ini melangkah ke depan dan Membungkukan tubuh sampai terlipat dua dan sambil tertawa bergelak Lek Hui berkata, Yak Go Answe, selamat atas pengangkatanmu ini dan mudah-mudahan dengan selalu di sampingmu Aku sedikit banyak dapat belajar ilmu perang Siapa tahu, kelak aku juga bisa merobah nasib dan menjadi general seperti engkau tidak melulu diam di hutan menebang kayu Hahaha, Bukong tersenyum dan cepat menjura, akan tetapi, tiba-tiba dia merasa terkejut Dari kedua tangan raksasa muda itu mendadak meluncur angin pukulan berhawa dingin yang menyambar dadanya Cepat dia memandang dan dia melihat pemuda itu sedang berkedip sambil mendorongkan kedua lengannya Tahulah Bukong bahwa murid pendekar kepala batu ini rupanya hendak menjajagi kepandainya Oleh sebab itu, dengan mulut tersenyum dia pun lalu meneruskan gerakan tangannya membalas hormat Kemudian menggoyangnya perlahan seperti orang mengebut lalat dan menjawab Awapwako sungguh pemuda mengagumkan, suka bicara belak-belakan dan terus terang Baiklah, Kai Awapwako mau belajar ilmu perang, boleh saja mengganti kapak dengan tombak Mulut bicara, akan tetapi, tenaga Sinkeng bekerja Dari kebutan perlahan murid malaikat gurun neraka itu tiba-tiba keluar serangkum pukulan mujijat Yang menahan serangan Lekhwi dan murid pendekar kepala batunu berubah air mukanya Raksasa muda ini merasakan betapa angin pukulan yang tadi dilancarkan ke depan Sekonyong-konyong berhenti di tengah udara seakan membentur dinding baja yang tidak kelihatan Tentu saja pemuda tinggi besar itu terkejut Dia memang sudah lama mendengar nama besar jenderal muda ini dan sekarang dalam saat yang tepat untuk memberikan ucapan selamatnya Diam-diam dia ingin mengadu tenaga Itulah sebabnya dia lalu mengedipkan Matthew sebagai tanda isyarat agar jenderal itu waspada akan serangannya Kemudian dia menambah tenaga Sinkengnya untuk mendorong pemuda ini Karena dia mendengar kesaktian pemuda itu, maka Lekhwi mengerahkan tenaga Sinkengnya sebanyak tujuh bagian Biasanya, dengan tenaga tujuh bagian ini saja dia sanggup mendorong mundur seekor gajah Tidak tahunya, dengan sedikit kebutan perlahan seperti orang mengebut lalat jenderal muda itu sanggip menahan angin pukulannya Bahkan tiba-tiba Lekhwi merasa betapa tenaga saktinya kian lama kian tertolak dan siap membalik Tentu saja raksasa muda ini terkejut dan memandang terbelalat Melihat betapa jenderal itu balas memandangnya sambil tersenyum, Lekhwi penasaran sekali dan menambah dua bagian lagi tenaganya Kalau sudah begini, biasanya pemuda itu sanggup menyapu roboh sepuluh ekor harimau sekaligus dan bukong benar-benar terkesiap sekarang Kalau tadi jenderal muda ini masih tersenyum, adalah tiba-tiba sekarang senyumnya lenyap karena dari depan Pukulan Sin Kang murid pendekar kepala batu yang agaknya juga memiliki sikap kepala batu gurunya itu menyambar seperti angin taufan Hampir saja bukong mengeluarkan suara tertahan karena mendadak kedua kakinya bergoyang dan kalau tidak cepat dia menyalurkan Wee Kang memasang kuda-kuda siangka jipte, sepasang kaki berakar di bumi, tentu tubuhnya sudah terlempah roboh Hal ini membuat bukong terkejut dan diam-diam merasa kagum sekali terhadap tenaga lawan yang dasyat, juga gembira melihat tingkat lawan yang setanding Oleh sebab itu, bukong lalu mengerahkan tenaga saktinya yang diperoleh dari hasil samadhi di tengah gurun dan tiba-tiba pemuda ini mengempos semangat kemudian membentak perlahan Hebat sekali akibatnya Karena tenaga sin kang yang diperoleh pemuda ini berkat lorong ajaib seng mahasurya, maka seketika hawa panas meluncur menembus pukulan dingin dan lek hui yang tadi sudah, berseri girang tiba-tiba berteriak kaget Raksasa muda ini merasa betapa tiba-tiba dari kedua lengan Yap Goan Suwe meniup pukulan panas yang suam-suam kuku merayap perlahan menembus pukulan sin kangnya seperti seekor ular Kemudian setelah pukulan ini menyentuh kulit lengannya, tiba-tiba saja hawa pukulan yang tadi terasa hangat itu sekonyong-konyong berubah panas menyengat, seperti bara api yang disentuhkan ke kulit tubuh Air saking kaget dan ngerinya disengat pukulan panas ini, lek hui berteriak parau Akan tetapi, dasar pemuda kepala batu, pemuda ini masih mencoba bertahan dan dia mengerahkan seluruh tenaganya sambil mengeluarkan bentakan menggeledek raksasa ini terang-terangan mengangkat kedua lengannya ke depan dan menggempur maju Das tanda seru dua jago muda yang saling mengukur kepandayan itu sama-sama tidak mau mengalah dan melihat lek hui mengerahkan segenap tenaganya Bukong juga menambah sin kangnya sampai tiga perempat bagian dan karena memang tenaga saktinya jauh lebih hunggui, raksasa muda itu tak dapat menahan dan tanpa ampun lagi tubuh lek hui terangkat dan terlempar tiga tombak jauhnya seperti layang-layang putus talinya Hai tanda seru lek hui melengking nyaring dan di udara tiba-tiba tubuhnya menggeliat seperti kepompong dan sambil berseru keras pemuda tinggi besar itu berjungkir balik tiga kali dan akhirnya hinggap di atas tanah dengan kaki terlebih dahulu Inilah demonstrasi Gin Kang yang hebat sekali dan Bukong mengeluarkan pujian melihat keindahan gerak lawannya Dengan demikian, tubuh pemuda tinggi besar itu tidak sampai terbanting dan meskipun dalam adu tenaga tadi jelas dia kalah, namun kekalahannya tidaklah terlampau memalukan ditutup dengan ilmunya meringankan tubuh yang lihai Bagus! Saudara oh benar-benar hebat sekali Bukong berseru kagum dan dia memandang bekas lawannya ini dengan macu bersinar-sinar Awong lek hui menggoyang tubuhnya, seperti anjing yang membersihkan bulunya, mukanya tampak merah, akan tetapi, mulutnya tersenyum asam Hebat apanya, Go Answe? Sudah jelas, aku terlempar seperti kain basah begitu masa kau puji, engkaulah yang luar biasa, Go Answe, dapat menahan pukulanku dan bahkan membuat aku jungkir balik tidak keruan Kalau aku tidak cepat mematahkan pukulanmu bukankah kini aku sudah jatuh berdebuk seperti anjing muduk? Haha, tidak Go Answe, bukan aku yang hebat melainkan kau lah yang benar-benar mengagumkan Sambil tertawa-tawa pemuda ini melangkah maju dan menjura sedalamnya tanda kagum kemudian memeluk bahu jeneral muda itu Yap Go Answe, tenagamu hebat sekali Masa dengan satu bentakan perlahan saja aku sudah tungang-langgang? Wah, melihat sin kangmu yang luar biasa itu agaknya kau sebanding dengan Suhu Haha, kalau Suhu bertemu denganmu beliau pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini Tahukah kau bahwa Suhu adalah orang yang gila bertibu, aduh kepandayan, jika bertemu lawan tangguh? Bukong tersenyum Sikap orang yang jujur dan penuh persahabatan membuat dia merasa terharu dan suka sekali Maka mendengar pujian ini dia cepat merendahkan diri Au, tuako mana bisa aku dibandingkan dengan gurumu? Sedangkan menghadapi tenagamu yang sehebat gajah tadi hampir saja aku terpental Kalau tidak bersungguh-sungguh dan melihat kau bersemangat sekali untuk merobohkan diriku Mana mungkin aku mampu menjatuhkan dirimu? Karena melihat sedikit kelemahanmu itulah maka aku berhasil menerobosnya dan kebetulan saja perhitunganku tepat Kalau tidak, mana mungkin merobohkan raksasa muda bertenaga gajah sepertimu ini? Lek Kauit tampak bangga Ah, benarkah tenagaku besar sekali, Goanswe? Akan tetapi, mengapa aku masih saja pecundang di tanganmu? Bukong mengangguk Au, tuako kau tentu mengerti bahwa menghadapi lawan tangguh kita tidak boleh terlalu bernafsu karena hal ini membuat kontrol kita kurang cermat Nah, karena kau tadi terlalu bernafsu itulah maka aku melihat titik kelemahan ini dan berhasil menggempur dirimu Kalau tidak, agaknya biar diseruduk seekor gajah sekalipun belum tentu kau akan terdorong Melihat jenderal muda ini bicara sungguh-sungguh, Lek Hwi Girang Ah, betul Goanswe, tebakanmu tepat sekali Memang pernah dulu suhu menyuruh seekor gajah menyeruduku, namun sedikitpun usahanya sia-sia belaka karena tubuhku sama sekali tak bergeming Haha, kalau begitu bukannya tenagaku yang berkurang, melainkan engkau lah yang cerdik, Yap Goanswe Pantas kalau begitu Pangeran tidak segan-segan memberikan jabatan tinggi ini kepadamu Kiranya kau memang pandai mencari lowongan-lowongan musuh Sudahlah, awet waku Simpan segala pujianmu itu untuk orang yang patut menerimanya Kalau terlalu sering kepalaku kau tiup, aku khawatir melembung Haha, Lek Hwi memandang dengan sinar metu kagum ke arah jenderal muda ini yang tidak suka menonjol-nonjolkan diri dan bersikap rendah hati Lalu memandang Fan Li dan bertanya Eh, Fan Chiang Kun, bukankah kau membawa kabar sesuatu untuk Yap Goanswe? Kenapa kau diam saja dan tidak lekas memberitahunya? Fan Li terkejut dan bukong sudah menatapnya dengan sinar metu, tajam Cepat pemuda ini menghampiri dan memberi hormat Lalu berkata, Goanswe, maafkan apabila aku terlambat memberitahukan berita penting ini kepadamu Akan tetapi, harap Goanswe tenangkan hati dan jika Goanswe sudah siap menerimanya, barulah akan ku ceritakan sekarang Bukong berdebar jantungnya dan perasaannya tiba-tiba terguncang Entah mengapa, melihat sikap pembantu setianya ini yang sekonyong-konyong tampak serius, dia menjadi tegang juga Namun, karena sudah biasa dia mendapatkan berita-berita mengejutkan secara mendadak sekali semenjak peristiwa pertamanya dengan Siuli dulu Pemuda ini tampak Tetap tenang-tenang saja, walaupun di dalam hati sebenarnya dia gelisah Fan Chiang Kun, kau tahu bahwa aku tidak suka bicara memutar Kalau ada berita penting untukku, katakanlah, aku siap mendengarnya Fan Li terpengaruh melihat ketenangan Jenderal Muda itu Akan tetapi karena dia teringat peristiwa dahulu, di mana tiba-tiba Jenderal Muda ini meluap kemarahannya dan mengamuk setelah mendengar berita mengejutkan tentang hancurnya Yueh dan pengkhianatan Li Fung Pemuda ini tampak ragu-ragu Goanswe, benarkah kau sudah siap? Aku khawatir kalau engkau dilanda emosi lagi seperti dulu Kalau sampai terjadi demikian, siapa kiranya yang mampu mencegahmu? Bukong tersenyum getir karena kata-kata Panglima Muda ini mengingatkan akan kelemahan hatinya yang mudah dikuasai nafsu Fan Chiang Kun, katanya tenang Seseorang selalu mengalami perubahan setiap saat yang akan membuat kematangan jiwanya Sudah berkali-kali aku menerima hal-hal yang mengejutkan Oleh sebab itu, kalau hendak kau tambah barang sekali dua lagi ku kira masih dapat ku terima dengan baik Jangan khawatir, aku tidak akan membuang-buang kemarahanku dengan begitu saja seperti dulu Pemuda itu tersenyum Kata-kata dan sikap jenderal ini sekarang benar-benar jauh lebih masak daripada dahulu Karena itu, dengan perlahan dia pun lalu berkata, Go Answe, memang ada sebuah berita mengejutkan yang hendak ku sampaikan kepadamu Ketahuilah, kekasihmu telah ditangkap Ulsem Tai Chiang Kun Bukong berubah air mukanya dan seketika dia kaget sekali Akan tetapi, karena dia belum tahu kekasih mana yang dimaksudkan sahabatnya ini Mengingat Fan Li belum tahu isi hatinya kepada siapa dia jatuh cinta Maka dengan menekan guncangan hatinya dia bertanya dengan suara rendah Fan Chiang Kun, siapakah yang kau maksudkan? Hang? Moi kah? Bukong menyebut mana pek hang karena setahunya, Fan Li sering melihat dia bersama gadis itu Akan tetapi, ternyata pemuda itu menggelengkan kepala sambil menjawab Bukan, Go Answe, melainkan gadis yang benar-benar kau cintai Bukankah tadi kau bilang bahwa nona hang pergi meninggalkan engka setelah dewa monyet berhasil menyembuhkan dirimu? Hem kalau begitu siapakah suara jendera muda ini makin merendah karena dia mengerahkan wekangnya untuk menekan jantungnya yang berdepak kencang Gadis berlengan buntung, Go Answe Jawaban ini benar-benar merupakan geledek di siang hari bagi Bukong dan sedetik muka ayah pucat sekali Dengan metu, terbelalak dia memandang Fan Li dan suaranya terdengar menggetar ketika pemuda itu bertanya Fan Chiang Kun, kau maksudkan siuli? Fan Li mengangguk Benar, Go Answe, murid mendiang Mo Itai Hou itulah Bukong menggereng dan tiba-tiba sepasang matanya mencorong berkilauan membuat leg hui yang berada di depan jenderal muda ini tergetar hatinya Fan Chiang Kun, kapan terjadinya hal ini? Dan siapa pula yang menangkapnya Bukong bertanya dengan matu berapi-api Seminggu yang lalu, Go Answe Dan yang menangkap adalah Ho Ke Chiang Kun sendiri Konon menurut berita terakhir yang kuterima, gadis itu hendak dikawinkan sebulan lagi dengan murid mendingang Ilomo Hah tanda seru Bukong benar-benar mengeluarkan hentakan keras sekarang dan pemuda ini melompat kaget saking terkejutnya mendengar berita ini Apa? Ho Ke Chiang Kun hendak mengawinkan gadis itu dengan Pou Koui Keparat Jahanam, Wusem Tra Chiang Kun benar-benar tak dapat diberi ampun Pemuda ini berkata dan mukanya merah padam Kemarahan benar-benar membakar hatinya dan dia menyapu semua orang dengan matu berkilat-kilat Pangeran, selain urusan negara yang harus ku jalankan, ternyata sekarang mengait pula urusan pribadiku Hamba mengharap agar secepatnya kita berangkat sekarang juga dan segera menggempur kota raja Bagaimana pendapat paduka Pangeran Bukong bertanya kepada Pangeran Kau Chiang dengan dada berombak Pangeran ini melangkah maju, keningnya berkerut dan dengan amat hati-hati sekali dia berkata Go An Sui, apa yang kau kehendaki aku setuju saja Akan tetapi, bolahkah aku sedikit bertanya tentang persoalan pribadimu ini? Kenapa kan harus marah-marah terhadap Oke Chiang Kun dalam masalah perjodohan puterinya? Meskipun kalian saling mencinta, namun gadis itu adalah puteri Oke Chiang Kun, Go An Sui Tidakkah urusan ini bakal mengacaukan urusan negara yang jauh lebih penting? Bukong mengangkat kepalanya, kemudian dengan metu berkilat dan menjawab Pangeran, harap paduka camkan bahwa yang hamba cinta bukanlah puteri Oke Chiang Kun Melainkan murid mendiang Mo Itaihou Oke Chiang Kun hanya kebetulan saja menjadi ayah gadis itu dan dia bagi hamba adalah orang luar Urusan kerajaan tetap hamba jalankan sebagai urusan kerajaan Akan tetapi urusan pribadi dalam hal ini hamba pisahkan dari urusan negara Oleh sebab itu, paduka tidak usah khawatir karena gadis itu sendiri Menentang perbuatan-perbuatan ayahnya yang tidak terpuji dan dalam hal ini kami tidak menganggapnya sebagai panglima Oke Melainkan orang pribadi sebagai ayah gadis itu dalam sebuah keluarga dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan yang dipegangnya Pangeran Kao Chiang menarik napas panjang Dia memang sudah mendengar persoalan pelik yang menyangkut jenderal muda ini dan meskipun dia merasa tidak puas Namun karena pemuda itu sendiri sudah menyatakan bahwa urusan pribadi tidak akan disangkut pautkan dengan urusan negara Dia pun tidak banyak bicara Hem, kalau begitu putusanmu Goanswe, baiklah Syukur kalau kau dapat memisah-misahkan hal ini karena kalau tidak, tentu saja urusan kerajaan yang jauh lebih penting dapat kacau Baiklah, dan perintah pertama yang kuberikan kepadamu adalah Bunuh Wulsem Ta Chiang Kun dan teman-temannya dan tangkap Raja Muda Kung Chu Kuang Inilah perintah yang tidak dapat dibantah lagi dan sebagai jenderal perang yang sudah diangkat mengepalai pasukan Tentu saja Bu Kong cepat mengiakan dengan perasaan tidak karuhan Memang, meskipun Oke Chiang Kun adalah hayah kekasihnya Namun tahu Panglima itu main di medan perang berarti dia adalah musuh kerajaan yang harus dihadapi secara urusan kerajaan pula Akan tetapi, kalau dia dapat bertemu dengan Oke Chiang Kun dalam pakaian biasa dan bukan di medan perang Maka perintah Bunuh Wulsem Tai Chiang Kun tadi tidak sampai menyangkut Panglima Oke yang kedudukannya sebagai ayah biasa dari urusan pribadinya Memang agak membingungkan, akan tetapi, kalau sudah merupakan garis nasibnya, apalagi yang dapat dilakukan Oleh sebab itu, ketika pangeran Kao Chiang mengajak semua orang berangkat dan sudah melompat di el atas kudanya Pemuda ini juga melompat di atas punggung hekma dan segera lima ekor kuda itu membalap ke selatan menuju ke Pulau Cemara untuk menyiapkan pasukan menyerbu kota raja Perang memang selalu tidak menyenangkan, namun selalu ada saja di muka bumi Manusia membenci perang, akan tetapi, manusia sendiri masih selalu berperang Lucu dan janggal sekali tampaknya, namun begitulah kenyataannya Kapan kah dunia dapat tenteram dari kejahatan perang? Mungkin kalau dunia sudah kiamat Lima ekor kuda itu berderap cepat dan seperti biasa, hekma yang ditunggangi murid malaikat gurun neraka ini selalu unggul dalam larinya Kalau saja bukong membiarkan kuda itu berlari semaunya, mungkin empat orang temannya sudah tidak kelihatan lagi, jauh tertinggal di belakang Menurutkan kata hatinya, pemuda ini seakan-akan hendak terbang ke kota raja untuk menolong kekasihnya dari cengkeraman ayah sendiri Teringat betapa gadis itu ditangkap sudah cukup membuat kemarahannya berkobar Apalagi, setelah mendengar Rokai Chiang Kun hendak mengawinkan puterinya dengan Pou Kwei Api kemarahannya benar-benar menggelegak sampai kepala Sungguh jahat sekali orang tua ini Masa hendak memaksa anak sendiri menikah dengan orang yang tidak disukainya? Apalagi justeru Pou Kwei inilah yang merusak namanya dengan menyamar di istana Yun Chong Dan bermain gila dengan Bui Eli sehingga dia yang menerima getahnya Keparat, mereka memang manusia-manusia iblis yang patut dibunuh Pou Kwei Mereka mendesis dan mengepal tinjunya dengan muka gelap Membayangkan betapa satu bulan Siuli akan dikawinkan dengan pemuda setan yang amat dibencinya itu Membuat Pou Kwei memekik marah dan menjejak sanggur di kuat-kuat Hekma, terbanglah Hayo kita menuju pantai dan menunggu teman-teman di sana Pemuda ini membentak lalu menengok ke belakang Mengerahkan KHI, kangnya dan berseru Pangeran hamba duluan Kami tunggu di pantai Tunghai Suaranya terdengar jelas di antara derap kuda yang mencengklang Dan tanpa menunggu jawaban dari pangeran itu General muda itu sudah mengaburkan kudanya dan terbang dengan kecepatan penuh Hekma meringkik nyaring dan segera keempat kakinya bergerak cepat meninggalkan Empat orang temannya di belakang Sekejap saja bayangan kuda hitam ini sudah lenyap tertutup kepulan debu dan pangeran K.O.Cien serta para pengiringnya menjelenggelengkan kepalanya Dan mereka pun terpaksa mempercepat larinya kuda agar dapat menyusul general muda itu Perjalanan cepat yang dilakukan oleh lima orang ini memang benar-benar luar biasa Mereka hampir tidak pernah Mengasoda jarak 2000 yang mereka tempuh itu hanya memakan waktu 3 hari saja Oleh sebab itu, ketika pada hari keempat pantai laut Tunghai telah tampak dari kejauhan Pangeran K.O.Cien dan teman-temannya sudah berseru girang Kelelahan selama dalam perjalanan tiba-tiba saja seakan sudah terobati dengan melihat segarnya laut biru membentang luas di depan metu dan jauh di sana Samar-samar tampak di antara ombak laut, kelihatanlah sebuah pulau yang penuh dengan pohon-pohon tinggi, pulau cemara Inilah pulau yang akan mereka tuju dan disitulah kekuatan pasukan Yueh berada Tentu saja mereka menjadi girang dan mereka melihat betapa ayap Goanswe sudah berdiri di atas sebuah batu karang tinggi Sementara kuda hitamnya berlari-lari kecil di bawahnya sambil menyepak-nyepakan kaki belakang ketika melihat kedatangan mereka Diam-diam mereka merasa kagum kepada kuda hitam yang tampak masih penuh semangat itu Jauh berbeda dengan kuda mereka sendiri yang sudah penuh keringat dan napasnya ngos-ngosan Lek Hwi yang melihat kesegaran kuda ini tak dapat menahan seruan kagumnya dan berkata Sungguh kuda yap Goanswe hebat sekali Mati-matian kita mengejar, tetap saja keunggulan Ayah, dari mana dia memperoleh kuda luar biasa itu Yap Goanswe sungguh beruntung Tanda petik Di dalam kata-katanya ini tersembunyi perasaan iri dan pangeran Kao Chien tertawa Lek Hwi, kalau ka suka kuda itu minta saja langsung kepada yang punya Haha, mengapa harus iri terhadap keberuntungan orang lain? Raksasa muda itu merah mukanya Pangeran, hamba tidak iri melainkan bicara sejujurnya Dan lagi, untuk apa seekor kuda bagi hamba? Kalau yap Goanswe memang perlu karena dia seorang general yang selalu bergerak dalam peperangan Akan tetapi, hamba Ah, seorang Kang Ong macam hamba ini jauh lebih senang mendapat senjata pasukan daripada seekor kuda Wen Tai Jin yang jarang bicara itu kini tersenyum Lek Hwi, pangeran telah tahu isi hatimu ini dan jangan khawatir Asal kita berhasil mengalahkan musuh Di gudang senjata Raja Muda Kung Cukwang terdapat sebuah kapak istimewa yang tentu akan menggirangkan hatimu Tahukah kau kapak apa itu? Terima kasih sudah menonton!